Jadi, Satria itu siapa? Hai hai, Jaretodasuyo Ya jadi, akhir-akhir ini, itu kayak ada Sebenernya tuh kayak, you know Yang sebenernya you know lah, jadi kayak Ya orang curhat di medsos, lagi ada masalah Ada ya gitu lah, curhat-curhatan gitu kan Tapi somehow, ini jadi kayak makin besar Dan malah jadi kayak sinetron detektif Oke, konteks Sebenernya semua berawal dari satu screenshot chat ini Yang ceritanya, ya mungkin kita sekalian untuk reka ulang Kayak gimana seharusnya percakapannya Bun, tadi sekeluarga main ke rumah ya? Iya, tadi mampir Kamu gak ada di rumah Katanya ibu lagi sibuk medis apalah itu Dua kotak robot disitu dibawa ya kata ibu Kamar juga berantakan Bisa balikin dua robot itu gak bun? Belum ke Jakarta kan? Nanti malem udah berangkat Mainan robot itu ikhlasin aja buat oleh-oleh Wilton sama Heru belum tentu ketemu kamu Kamu sih kerja terus Itu mainan mahal bunda? Kok gak izin ke saya? Saya cowok di rumah ini Semua dibawa izin saya bun Itu mencuri namanya Mencuri? Mainan 50 ribu aja gak ikhlas? Kepunakan sendiri gak ikhlas? Ikhlas bun, maafin Satria Ya kurang lebih begitu Ya dan sebenernya ini pun kayak kejadian-kejadian yang biasa lah Di dunia perhobian, dunia permainanan, perpajangan Itu yang biasanya tuh pajangan-pajangan kita Figur-figur kita, gundam kita gitu-gitu Suka dianggap barang murah Karena kebiasaan Kayak barang-barang anak kecil yang mainan obot-obotan itu kan Biasanya yang KW yang 50 ribuan gitu kan Jadi ya Biasanya tante-tante itu emang Ketipikalnya itu pasti nganggap mainan kayak gitu Mainan murah Jadi kalo misalkan di dunia perhobian itu Ini udah kayak jadi just another incident Tapi Untuk khusus chat ini Semua berubah ketika Postnya menjadi viral Somehow Ini post itu jadi bener-bener viral Dan You know Kalo misalkan viral Media meliput Liat aja loh Dari Wallipop Dari detik Detik Wait what? Detik finance? Sekarang jago ya media-media kayak melintirin Oh ini sebenernya tuh postnya itu tidak ada hubungannya dengan finance Tapi oke kita Kita tambahin aja Mikir Oh iya Berapa harga gundamnya? Jadi gitu Sampai-sampai detik finance pun meliput ini Berarti kan ya It's a big deal Udah banyak orang yang tau Udah banyak Sampai ke orang-orang yang bahkan di luar lingkup-lingkup dunia perhobian Atau ya Nah terus biasanya ya Kalo misalkan udah viral kayak gini Oh yaudahlah Jadi semacam kayak Ya Sebagai Meme berlalu Viral sebentar Dan akhirnya turun kan But no Ternyata setelah ini ada Konspirasi Nah konspirasi apa? Ternyata ada orang yang mau ngedibang kalo screenshot itu fake Ya palsu Cuma rekayasa Cuma settingan Jadi kayak Kau gak kayak meme-meme dibalik drama Blah-blah-blah ini Nah jadi ada yang namanya Gusti Nah jadi dia ini kayak memberikan argumen Bahwa screenshot yang dipost sama si Satria ini Itu ternyata Cuma modal pansos doang Nah dari sini tuh dia cerita Kayak menguak Ini sebenernya Satria itu Kenapa chatnya bisa dibilang hoax Dibilang fake itu Karena ya berdasarkan penggunaan katanya Lalu berdasarkan percakapan-percakapan dari screenshot WA-nya dia sebelumnya Kayak penggunaan kapitalnya Atau gak konsistensi penggunaan kata enggaknya gitu loh Enggak gitu maksudnya Jadi dari situ tuh kayak Bisa dicimpulkan bahwa Oh ini tuh ternyata dia ngomong sendiri Dia bikin sendiri gitu Ya sisanya gak akan gue jelasin satu-satu Soalnya ya selain itu Lebih menjelaskan ke Oh iya dia itu banyak punya akun alter Jadi mungkin Salah satu ini tuh Salah satu si bunda yang ada di chat itu ya Mungkin salah satu bentuk alternya dia juga gitu Biar membentuk percakapan sendiri dengan alter-alternya Ya itu gak tau sih Sama ada juga sering pelagiat logo Tapi ya itu sangat-sangat tidak relevan Jadi ya ngapain dibahas juga Oh jadi dari sini tuh Oh kesimpulannya Oke berarti ini Sebuah fake Sebuah rekayasa belaka Jadi yaudahlah ya Kita kesampingkan aja Berarti dapet hikmahnya Jadi jangan terlalu percaya dengan screenshot-screenshot WA Yang beredar di media sosial Karena itu gampang direkayasa Oh udah kelar kan Berarti kan sudah tidak ada apa-apa lagi Oh ya sudah gitu Nope Karena kita akan menyelam lagi ke dalam Konspirasi Ya jadi dari screenshot ini Apalagi konspirasinya Jadi Plot twistnya adalah Akun Gusti juga akun fake Jadi Si analisis Gusti itu untuk menguak Kalau screenshot Dari Satria itu fake Digunakan lagi Oleh si Abdul Rohim ini Untuk menguak Kalau si Gusti ini juga Salah satu akun fake Dari si Satria Dan untuk yang sekarang ini Buktinya adalah Penggunaan Tanda kurung Yang dibiasakan oleh Kedua akun ini Si Satria sama Si Gusti Dan dari postingan Gusti sebelumnya Udah dijelaskan bahwa Si Satria itu kan punya banyak akun alter Jadi Apakah akun Gusti ini Salah satu akun alter Satrianya juga Terus Ada lagi Muncul sebuah post Dari akun yang bernama Zurnals Dimana Dia juga mengungkapkan Bahwa Gusti itu Adalah sebuah Akun fake Yang Dibuat oleh Satria Tapi bukan cuman itu Disini Dia juga mengakui Kalau dia itu juga sebenarnya Satria Yang ingin viral Untuk ketiga kalinya Jadi Apakah Jurnal juga Seorang Satria Bukan cuman itu Kalian lihat Motor ini Keliatannya Seperti motor biasa Tapi lihat Di bagian bodinya Terpampang Sebuah nama Yang bernama Satria Dari sini kita bisa lihat Nama motor ini Namanya Sama persis Dengan nama Si Satria Jadi Apakah Motor Satria itu Merupakan Alter Dari Si Satria Bukan cuman itu Kalian lihat Sebuah foto ini Terlihatnya Seperti Sebuah Manusia belalang Menaiki motor Menaiki motor belalang Tapi apakah Kalian tahu Nama Dari Si Manusia belalang ini Ya Kamen Rider Kamen Rider Black Tapi Taukah Kamu Kalau Di Indonesia itu Dia namanya adalah Satria Bajah Hitam Jadi Apakah Si Satria Bajah Hitam ini Adalah Salah satu Akun Alternya Si Satria Dan Apakah Motor Si Satria Bajah Hitam Itu Adalah Akun Alter Dari Si Motor Bernama Satria Yang Ternyata Adalah Akun Alternya Si Satria Itu juga Ya Sebelum Konspirasi ini Jadi makin Belibet dan rumit Lebih baik kita Ambil kesimpulan Dari ini aja Kasus yang ada Di screenshotnya Itu sendiri Sebenernya Wajar-wajar aja Banyak yang Kejadian kayak gitu Menganggap Kalau mainan-mainannya Kita pajang itu Ya semurah 50 ribu Kayak di Toko mainan Yang di pinggiran Gitu loh Padahal sebenernya Kan bisa ratusan ribu Atau bahkan Sampai jutaan Jadi bukan berarti Karena si screenshot ini Fake Ceritanya ini fake Itu kejadiannya Itu impossible To happen Itu bisa aja terjadi Dan sebenernya Banyak gitu Cuman Ini aja Dibahan pelajaran aja Kalau misalkan Kayak ada screenshot-screenshot WA Dan orang-orang curhat Yang Out of the blue Yang tiba-tiba Ada gitu Itu ya Jangan terlalu dianggap Serius Jangan terlalu dianggap Benar-benar nyata Sampai kita harus Tergerak untuk Melakukan sesuatu Gitu-gitu Tetap ada yang namanya Background check Lihat dulu Orangnya kayak gimana Lihat dulu Kejadiannya itu Benar atau enggak Cek TKP Atau enggak ya Konfirmasi ke Orang-orang dekatnya Karena yang kayak gitu Itu gampang direkayasa ya Kita kayak Ada dua HP Tinggal saling WS satu sama lain Itu udah menjadi Percakapan yang bisa Dikita percaya Dan sebelum ceritanya Semakin menjadi-jadi Dan mereka bikin Gerakan untuk Balang dana Atau mungkin kita bisa Dan sebagainya Yang mungkin screenshotnya itu Memberikan simpati Jadi orang-orang Masa tergerak Nah itu kan udah banyak Kasusnya juga di Indo bahwa Itu ternyata Sebenernya fake Jadi bukan Memaksud untuk Mendiskreditkan Post-post yang Memang benaran terjadi Yang emang ada Post orang-orang yang Memang butuh bantuan Dari kita Dan sebagainya Yang di media sosial Tapi tetap Yang namanya Post screenshot Post artikel Yang di media sosial Dari orang random Hitungannya gitu Bukan dari media Itu tetap Harus ada yang namanya Background check Lihat orangnya siapa Apakah emang Orangnya itu Credible atau tidak Atau cuma Ngada-ngada doang Dan untuk Satria Whoever you are Ya gak kenapa-kenapa Juga sih yaudah Kalau emang itu Beneran hoax Ya kurang-kurang lah Bikin hoax-hoaxnya Hmm Bentar Itu kayaknya Cerita si Satria itu kok Kayak familiar ya Kayak Pernah gue alamin Beberapa tahun lalu Tunggu sebentar Jadi Apakah gue itu Satria 6 tahun lalu Terima kasih Terima kasih.